Kasus pembunuhan Muhammad Naufal Zidane, 19 tahun, oleh senior di kampusnya meninggalkan duka bagi keluarga. Salah satunya duka untuk adik laki-lakinya, Gadvan. Pantauan Tribun Jakarta, Gadvan meluapkan kesedihannya di media sosial TikTok. Di situ, ia juga membagikan foto serta video yang merekam kebersamaannya dengan sang kakak. Dilansir Tribun Jakarta pada Senin 7 Agustus, Gadvan mengaku bahwa semasa kakaknya masih hidup, mereka memang sering berkelahi. Namun, saat Zidane meninggal, Gadvan merasa dunianya hancur. Lebih lanjut, Gadvan juga menyebut bahwa menemukan kakak seperti Zidane adalah hal yang sangat sulit. Sayangnya, kini Zidane justru meninggalkannya terlebih dahulu untuk berpulang. Melihat itu, sontak sejumlah warganet ikut merasa sedih. Sementara, ada salah seorang warganet yang mengaku sebagai senior Zidane bercerita jika pria tersebut adalah orang yang baik. Sebagai informasi, kasus pembunuhan Zidane ini terkuat saat jasadnya ditemukan terbungkus plastik hitam di kolong tempat tidur kosnya pada Jumat 4 Agustus. Namun, rupanya Zidane dibunuh oleh Altaf sejak dua hari sebelumnya, yakni pada Rabu 2 Agustus. Diketahui, motif pembunuhan yang dilakukan Altaf Asalia Arnika Basya kepada Zidane adalah pencurian. Ia nekat mencuri karena memiliki utang hingga puluhan juta rupiah karena rugi dalam investasi kripto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.